Beberapa jenis teori belajar yang dikenal dalam psikologi pendidikan. Satu teori belajar behaviorisme. O tokoh utama, John B. Watson, B. F. Skinner, Ivan Pavlov. O konsep inti, belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan. Penguatan dan hukuman digunakan untuk meningkatkan atau mengurangi perilaku tertentu. O contoh, pelatihan anjing Pavlov dengan menggunakan bel, stimulus, untuk menghasilkan air liur, respon, ketika makanan disajikan. Dua teori belajar kognitivisme. O tokoh utama, Jean Piaget, Jerome Brunner, David Ausubel. O konsep inti, belajar adalah proses internal yang melibatkan pemahaman, pengolahan, dan penyimpanan informasi. Fokus pada bagaimana individu memproses informasi dan membangun pengetahuan. O contoh, Piaget menjelaskan tahapan perkembangan kognitif anak, seperti tahap sensorimotor, praoperasional, konkret operasional, dan formal operasional. Tiga teori belajar konstruktivisme. O tokoh utama, Lev Vygotsky, Jean Piaget, Jerome Brunner. O konsep inti, belajar adalah proses aktif di mana individu membangun pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Penekanan pada peran sosial dan budaya dalam pembelajaran. O contoh, Vygotsky mengembangkan konsep zona perkembangan proksimal, ZPD, dan scaffolding, di mana pembelajaran terjadi melalui interaksi dengan orang lain yang lebih mampu. Empat teori belajar humanisme. O tokoh utama, Abraham Maslow, Carradgers. O konsep inti, belajar adalah proses yang berpusat pada individu yang menekankan perkembangan pribadi dan aktualisasi diri. Lingkungan belajar harus mendukung, menghargai, dan memperhatikan kebutuhan individu. O contoh, penerapan prinsip-prinsip humanistik dalam pendidikan yang menekankan penghargaan terhadap siswa, pembelajaran yang relevan dengan kehidupan, dan suasana kelas yang positif. Lima teori belajar sosial. O tokoh utama, Albert Bandura. O konsep inti, belajar terjadi melalui observasi dan imitasi perilaku orang lain, serta melalui pengaruh interaksi sosial. Konsep penting termasuk modeling, peniruan, reinforcement, penguatan, dan self-efficacy, kepercayaan diri. O contoh, eksperimen boneka Bobo Bandura menunjukkan bahwa anak-anak dapat belajar perilaku agresif dengan mengamati orang dewasa yang melakukan kekerasan terhadap boneka. Enam teori belajar konstruktivisme sosial. O tokoh utama, Lev Vygotsky. O konsep inti, menekankan bahwa pembelajaran adalah proses sosial yang dipengaruhi oleh interaksi dengan orang lain dan budaya. Pengetahuan dibangun melalui kolaborasi dan diskusi. O contoh, penggunaan kerja kelompok dan diskusi kelas untuk membantu siswa membangun pemahaman bersama. Tujuh teori belajar kognitif sosial. O tokoh utama, Albert Bandura. O konsep inti, integrasi antara kognisi dan pengaruh sosial dalam pembelajaran. Menekankan peran modeling, observasi, dan regulasi diri dalam proses belajar. O contoh, program intervensi yang melibatkan pengajaran keterampilan sosial melalui demonstrasi dan latihan. O tokoh utama, Wolfgang Kohler, Max Wertheimer, Kurt Kovka. O konsep inti, menekankan bahwa pembelajaran adalah proses persepsi yang holistik di mana individu mengorganisasi pengalaman menjadi keseluruhan yang bermakna. O contoh, prinsip-prinsip gestalt seperti hukum kedekatan, kesamaan, dan kontinuitas dalam persepsi visual dan pembelajaran. Penerapan berbagai teori belajar dalam praktik pengajaran dan pembelajaran dapat membantu guru menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Berikut adalah beberapa cara bagaimana teori-teori tersebut dapat diterapkan. Satu teori belajar behaviorisme Penguatan positif dan negatif, guru dapat menggunakan pujian, penghargaan, atau bintang emas untuk memperkuat perilaku positif siswa. Hukuman atau konsekuensi negatif dapat diterapkan untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Latihan dan pengulangan, latihan berulang dan penguatan secara berkala digunakan untuk membentuk kebiasaan dan keterampilan dasar. Penggunaan program pembelajaran terprogram, pembelajaran terprogram melibatkan penyajian materi dalam langkah-langkah kecil dengan umpan balik langsung untuk setiap respon siswa. Dua teori belajar kognitivisme Pengorganisasian informasi, guru dapat membantu siswa mengorganisasikan informasi melalui penggunaan diagram, peta konsep, dan skema. Pembelajaran bermakna, guru dapat mengaitkan materi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa untuk membantu mereka membangun pemahaman yang lebih mendalam. Pemecahan masalah dan pemikiran kritis, siswa diajak untuk terlibat dalam kegiatan pemecahan masalah dan diskusi yang memerlukan pemikiran kritis. Tiga, teori belajar konstruktivisme Pembelajaran berbasis proyek, guru dapat merancang proyek yang memerlukan kolaborasi, penelitian, dan presentasi untuk mendorong siswa membangun pengetahuan mereka sendiri. Scaffolding, guru memberikan dukungan awal yang kuat kepada siswa dan secara bertahap mengurangi bantuan tersebut seiring dengan peningkatan kemampuan siswa. Aktivitas hands-on, siswa belajar melalui eksperimen dan eksplorasi langsung, seperti laboratorium sains atau kegiatan seni. Empat, teori belajar humanisme Pembelajaran berpusat pada siswa, guru menghargai kebutuhan, minat, dan perasaan siswa, serta menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan non-notoritar. Aktualisasi diri, guru mendukung perkembangan pribadi siswa dengan mendorong mereka untuk mencapai potensi penuh mereka. Pembelajaran yang relevan, materi pembelajaran disusun agar relevan dengan kehidupan dan pengalaman siswa. Lima, teori belajar sosial Modeling, guru bertindak sebagai model perilaku yang ingin dilihat pada siswa, seperti menunjukkan keterampilan tertentu atau cara berinteraksi sosial. Pembelajaran observasional, siswa belajar dengan mengamati dan meniru perilaku orang lain, baik melalui demonstrasi langsung atau video. Penguatan vikarius, siswa termotivasi untuk meniru perilaku ketika melihat orang lain mendapatkan penghargaan atau pengakuan atas perilaku tersebut. Enam, teori belajar konstruktivisme sosial Kerja kelompok, guru mendorong kerja sama antar siswa dalam kelompok untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan proyek, memfasilitasi diskusi dan pembelajaran kolaboratif. Diskusi kelas, guru menggunakan diskusi terbuka di kelas untuk mendorong pertukaran ide dan pemikiran antara siswa. Penggunaan zona perkembangan proksimal, ZPD guru memberikan tantangan yang berada sedikit di atas kemampuan siswa saat ini, dengan dukungan dan bantuan yang sesuai untuk mendorong perkembangan lebih lanjut. 7. Teori belajar kognitif sosial Self-regulation, guru mengajarkan strategi manajemen diri, seperti penetapan tujuan, pemantauan diri, dan evaluasi diri. Pembelajaran kolaboratif, siswa bekerja dalam kelompok untuk belajar dari satu sama lain dan membangun pemahaman bersama. Model role-playing, guru menggunakan role-playing untuk memungkinkan siswa berlatih dan mengamati berbagai situasi sosial dan akademik. 8. Teori belajar gestalt Pengorganisasian visual, guru menggunakan alat bantu visual seperti grafik, diagram, dan peta pikiran untuk membantu siswa mengorganisasi informasi dan melihat hubungan antar konsep. Belajar melalui wawasan, guru mendorong siswa untuk menemukan pola dan hubungan dalam materi yang dipelajari, memfasilitasi momen, aha, atau wawasan. Prinsip-prinsip gestalt, guru menerapkan prinsip-prinsip seperti kesamaan, kedekatan, dan kontinuitas untuk menyusun materi pembelajaran dengan cara yang memudahkan pemahaman. Dengan menerapkan teori-teori ini dalam praktik pengajaran, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif, memotivasi, dan sesuai dengan kebutuhan individu siswa, sehingga meningkatkan hasil belajar secara keseluruhan. Jika ada pertanyaan atau ada topik yang ingin dibahas silahkan tinggalkan komen. Terima kasih.